Kadal Kadal merupakan binatang yang masuk ke dalam golongan reptidia yang memiliki sisik dan berkaki empat. Namun ada beberapa jenis kadal yang tidak memiliki kaki sehingga mirip dengan ular. Persebaran dari kadal sendiri sangatlah luas, hanya tidak ditemukan pada bagian bumi utara dan selatan saja. Dari sekian banyak jenis kadal, ada beberapa jenis yang cukup berbahaya bagi manusia. Jenis-jenis kadal apa saja kah itu? Nah, di simak video berikut ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Komodo Kadal dengan nama latin Varanus komodoensis ini merupakan salah satu binatang purba yang masih tersisa hingga saat ini. Binatang ini memiliki habitat asli di Indonesia yang lebih tepatnya berada di pulau komodo, flores, gili motang, gili dasami, dan rinca yang masuk dalam provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo sendiri merupakan salah satu jenis kadal terbesar di dunia dengan panjang rata-rata sekitar 2 hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai sekitar 100 kg. Komodo termasuk dalam kadal yang berbahaya karena memiliki gigitan yang kuat. Jika terkena gigitan dari komodo, akan mengalami infeksi parah karena pada air liurnya terdapat bakteri. Bakteri itu sendiri dapat mempercepat kehilangan darah dan juga membuat darah tidak bisa menggumpa. 2. Gila Monster Helodermasus spectrum merupakan kadal yang memiliki kulit tebal, tubuh yang gemuk, dan ekor yang tergolong pendek. Persebaran dari kadal ini meliputi bagian barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Panjang tubuh dari gila monster ini bisa mencapai panjang sekitar 56 cm dengan berat yang mencapai sekitar 7 kg. Karena memiliki habitat yang berada di padang pasir, kadal ini sering ditemui pada balik-balik batu atau di dalam tanah karena akan menghindari sengatan matahari yang panas. Gila monster ini memiliki gigitan yang kuat serta bakteri pada air liurnya sama seperti komodo yang juga dapat mengakibatkan infeksi parah pada luka bekas gigitannya. 3. Mexican Beaded Lizard Kadal dengan persebarannya meliputi Meksiko dan Guatemala bagian selatan ini masih satu keluarga dengan gila monster, yaitu keluarga Heloderma Tidae, sehingga kadal ini memiliki nama latin Heloderma Horidum. Ukuran tubuhnya bisa mencapai panjang sekitar 90 cm dengan beratnya yang bisa mencapai sekitar 8 hingga 9 kg. Ukuran tubuh dari Meksikan Beaded Lizard ini lebih besar dari gila monster yang merupakan kerabat dekatnya yang masih satu keluarga. Gigitan dari kadal ini termasuk dalam gigitan yang kuat karena setelah menggigit rahangnya dapat mengunci dan susah untuk melepaskannya, serta melalui giginya dapat menyalurkan racun. 4. Asian Water Monitor Vervanu Salvator adalah kadal yang memiliki ukuran tubuh rata-rata sekitar 50 cm dan beratnya sekitar 1 kg. Namun juga pernah ditemukan dengan panjang sekitar 3,2 meter dengan beratnya sekitar 19,5 kg. Persebaran dari kadal ini meliputi Asia Selatan dan Tenggara. Kadal ini memiliki racun pada gigitannya, namun tidak seberbahaya dari gigitan komodo. Selain gigitannya yang kuat, kadal ini juga memiliki kibasan ekor yang kuat dan kuku yang tajam untuk mencakar. 5. Krokodil Monitor Varanu Salvatori merupakan kadal endemik dari Pulau Papua yang termasuk dalam wilayah Indonesia dan Papua New Guinea ini masih masuk satu keluarga dengan Asian Water Monitor, yaitu dalam keluarga Varanidae. Varanu Salvatori sendiri memiliki ukuran tubuh yang bisa mencapai sekitar 2,5 meter dan masuk dalam salah satu jenis kadal terpanjang di dunia. Habitatnya berada di rawa-rawa, hutan bakau, dan hutan hujan yang berada di daerah pesisir. Rokodil Monitor ini terkenal sangat agresif dan dapat dengan cepat untuk menyerang serta melukai. Penduduk setempat memiliki keyakinan bahwa keberadaan dari kadal ini merupakan peringatan bahwa terdapat buaya di sekitarnya. DENISE 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 Terima kasih.